Halo pemirsa dan sobat sekalian, jumpa lagi dengan Bang Laia di channel belajar hukum ofisial. Nah pada video kali ini kita akan membahas mengenai tukas dan fungsi perangkat desa terkhusus kepala urusan dan tata usaha dan umum. Nah ini menarik untuk kita bahas teman-teman dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua sekalian. Nah seperti apa perjelasannya si macuplikan berikut ini. Nah bapak ibu dan sobat sekalian, Seperti kita ketahui sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 7 dan pasal 8 Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa yang menjelaskan bahwa kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa untuk membantu sekretaris desa dalam bidang pelayanan administrasi pemerintahan desa. Seperti yang pertama, melaksanakan urusan ketata usahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. Yang kedua, melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Yang ketiga, melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Yang keempat, melaksanakan urusan perencanaan seperti penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginvetarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring, dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. Nah, kemudian, berasarkan dalam pasal 6 ayat 4, Permendatri nomor 20 tahun 2018, tentang pengelolaan keuangan desa, menjelaskan bahwa, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas yang pertama, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya, Yang kedua, melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya, Yang ketiga, mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya, Yang keempat, menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya, Yang kelima, menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya, Dan yang keenam, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban perlaksanaan APB Desa. Jadi itulah beberapa yang menjadi tugas dan fungsi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum. Nah, kan tetapi, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman sobat sekalian, bahwa dalam hal menjalankan tugas dan fungsi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, harus tetap berkoordinasi kepada Sekretaris Desa terlebih dahulu, sebagai pimpinan Sekretariat Desa. Karena Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum menarik sebagai unsur staff Sekretariat Desa untuk membantu Sekretaris Desa. Jadi tidak boleh bekerja sendiri-sendiri, harus tetap berkoordinasi kepada Sekretaris Desa. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan, teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat bagi dekat-dekat sobat sekalian. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas. Terima kasih telah menonton!